ini adalah satu-satunya alat penghancur terhebat yang dimiliki oleh Romo yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Romo untuk membinasakan alam semesta jika keseimbangan tidak segera terjadi jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Wong Edan Bagu selalu memberi motivasi keras kegoh memberi motivasi keras agar supaya sana sekali tidak boleh lupa dengan cati diri karena tidak peduli tidak peduli itu putra Romo atau bukan tidak peduli jika lupa cati diri sama halnya dengan lupa diri kalau lupa cati diri sama halnya dengan lupa diri karena diri yang dimaksud itu adalah cati diri itu nah kalau sudah lupa diri siapapun itu kalau sudah lupa diri itu pasti tidak tahu diri kalau sudah lupa diri pasti tidak tahu diri tidak tahu diri nah orang-orang yang tidak tahu diri ini pasti lagi pasti tidak akan bisa membawa diri membawa dirinya sendiri itu tidak akan bisa orang-orang yang lupa diri itu menempatkan dirinya sendiri ada di mana itu juga tidak akan bisa menyesuaikan dirinya sedang bersama siapa itu juga tidak akan bisa apalagi menjaga dirinya sendiri ketika dalam sesuatu atau dalam masalah sebab karena itu saya memberikan motivasi keras seluruh putra kekudangan Romo entah itu yang masih dalam tahap laku murni menuju suci atau yang sudah di tahap laku suci menuju abadi sama sekali tidak boleh lupa jati diri bagaimanapun caranya harus berusaha kuat agar supaya selalu ingat jati diri karena hanya dengan ingat selalu jati diri kita bisa membawa diri menempatkan diri menyesuaikan diri dan menjaga diri dimanapun itu dan dalam keadaan apapun yang kedua kenapa wong edan bagus selalu kekeh memberikan motivasi kuat motivasi keras agar seluruh putra kekudangan Romo selalu ingat jati dirinya dikarenakan wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimau pancernya kita sendiri sang penggerak raga ini dan wahyu panca laku yang tak lain dan tak bukan adalah sifat sikapnya sedulur papat kalimau pancernya kita sendiri itu tidak bisa dilakukan dalam keadaan lupa diri tidak bisa dilakukan tidak bisa dijalankan tidak bisa dipraktekan dalam keadaan lupa diri bisa dilakukan bisa dijalankan bisa dipraktekan dalam keadaan sadar diri bukan lupa diri jadi kalau sedang lupa diri bagaimana bisa terus kenapa dan mengapa Wong E dan Bagus selalu kekeh memberikan motivasi keras agar supaya mempertahankan manunggal jati dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romoh kepada siapapun berhadap apapun dimanapun hingga sampai kapanpun karena putro kekudangan neromo bermula dari sebuah permusuhan abadi jadi putro kekudangan neromo itu awal mulanya berasal dari sebuah permusuhan abadi jelasnya seperti ini dimulai sejak jaman kakek moyang kita adam kejahatan menjadi ada padahal romoh tidak pernah menciptakan kejahatan namun walaupun romoh tidak pernah menciptakan kejahatan dimulai dari jaman kakek moyang kita adam kejahatan itu bisa ada dan kejahatan ini awal mulanya dari tiga singgah sana romoh yang ternoda jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kejahatan ini sesungguhnya adalah noda dari tiga singgah sana romoh di dalam diri manusia hidup awal daripada kejahatan adalah sirik iri dengki dendam dan benci serta fitnah sebelum menjadi kejahatan itu awalnya dari situ seperti yang sudah pernah saya berikan informasinya di beberapa konten video yang sudah pernah saya upload bahwasannya ada makhluk yang iri sirik dengki dan benci kepada diciptakannya kakek moyang kita Adam sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya karena iri sirik dengki benci inilah kemudian makhluk tersebut mengfitnah kakek moyang kita Adam dengan berbagai macam cara serta tipu daya kemudian lahirnya lahirlah yang disebut kejahatan mulai dari pengkhianatan pembangkangan bahkan sampai ke pembunuhan nah dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya benihnya kejahatan atau bibitnya kejahatan itu adalah sirik iri dengki benci hitnah dendam yang tumbuh di salah satu tiga singgah sana romo di dalam diri kita sebagai manusia hidup yaitu baitul makmur yang tak lain dan tak bukan adalah otak atau pikiran kita sebagai manusia hidup baitul muharam yang tak lain dan tak bukan adalah hati atau batin kita sebagai manusia hidup dan yang ketiga adalah baitul muqadas atau baitul matis yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau sahwatnya kita sebagai manusia hidup hanya karena satu alasan tidak ingin diadakannya kakek moyang kita Adam hingga sampai pada akhirnya makhluk tersebut berhasil naik tahta menjadi seorang raja atau ratu raja apa ratu apa raja kejahatan ratu kejahatan setelah sirik iri dengti dendam benci fitnah ini tadi pada akhirnya berujung kepada kematian atau salin membunuh maka dimulai pada dimulai sejak zaman itu manusia hidup itu dibagi menjadi dua golongan satu golongan pada waktu itu disebut sebagai bangsa barata atau para dewa tempat kerajaannya yang secara awam dikenal dengan sebutan surga sedangkan golongan yang satunya disebut sebagai golongan benawa atau golongan asura sedangkan tempat kerajaannya secara awam selama ini disebut-sebut sebagai neraka rajanya atau ratunya kala itu dikenal dengan sebutan sebagai ajajil setelah naik tahta menjadi raja atau ratu kejahatan dia dikenal dengan sebutan iblis para pengikutnya adalah dari bangsa barata atau para dewa yang berhasil disesatkan atau dibujuk oleh ratu atau raja kejahatan tersebut tekniknya hanya ada dua tekniknya hanya ada dua dan sesungguhnya ajajil atau iblis ini tidak mencelakai tidak mencelakai bangsa barata atau para dewa dia hanya menyesatkan menyesatkan bangsa barata atau para dewa agar tidak bisa mencapai kesempurnaan abadi hanya itu bukan mencelakai atau mencelakakan tapi menyesatkan agar supaya tidak bisa mencapai kesempurnaan abadi sebagaimana yang dikehendai oleh romok sedangkan tekniknya menyesatkan bangsa barata atau para dewa hingga sampai kepada kita saat ini hanya ada dua caranya atau tekniknya itu hanya ada dua yaitu menjadikan bangsa barata atau bangsa dewa jahat atau merasa baik hanya dua ini tekniknya jadi untuk lebih jelasnya ketika ajajil atau iblis ini gagal menjadikan manusia jahat kalau disederhanakan bahasanya seperti itu ketika ajajil atau iblis ini gagal menjadikan manusia jahat maka dia akan menggunakan metode kedua atau teknik kedua yaitu menjadikan manusia tersebut merasa paling baik nah sesungguhnya ini sama antara manusia jahat dengan manusia yang merasa paling baik ini sebenarnya sama sama-sama akan tersesat sama-sama akan mengalami gagal mencapai kesempurnaan abadi kenapa manusia yang merasa paling baik ini juga sama sesungguhnya dengan manusia jahat yang pada akhirnya akan tersesat dan gagal mencapai kesempurnaan abadi sebab siapapun dia jika sudah merasa paling baik itu akan sulit untuk diperbaiki nah permusuhan ini perselisihan ini terjadi sejak jaman kakek moyang kita Adam hingga ke jaman kita saat ini karena itu disebut sebagai permusuhan abadi antara kejahatan dan kebajikan bangsa barata atau para dewa adalah bangsa manusia hidup yang menyukai kebajikan alias taat kepada romo sedangkan bangsa barata atau bangsa denawa ini adalah bangsa manusia yang tidak menyukai kebajikan tetap beribadah kepada romo namun tidak menyukai kebaikan jadi jangan dikira iblis itu ajajil itu tidak beribadah kepada romo sama sama-sama beribadahnya semua tidak ada tidak ada satupun makhluk yang tidak beribadah kepada romo hanya saja diantara sekian banyak makhluk yang beribadah kepada romo itu tidak semuanya menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan lah makhluk-makhluk yang tidak tidak menyukai kebajikan dan tidak mau melakukan kebajikan inilah yang disebut sebagai bangsa asura atau bangsa denawa dan ajajil atau iblis sebagai ratu atau rajanya ajajil atau iblis jika seluruh kekuatannya ini tadi manunggal jika seluruh kekuatannya itu menyatu maka dia akan berubah sebutan menjadi dakjal lah dakjal ini adalah satu-satunya alat penghancur terhebat yang dimiliki oleh romo yang sewaktu-waktu bisa digunakan oleh romo untuk membinasakan alam semesta jika keseimbangan tidak segera terjadi jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya aman atau tidak amannya alam semesta ini bergantung dari keseimbangan yang bisa terjadi atau tidak jika keseimbangan ini terjadi berarti amanlah alam semesta namun kalau keseimbangan ini tidak terjadi berarti hancurlah alam semesta yang secara awam disebut-sebut juga sebagai kiamat jika keseimbangan tidak segera terjadi di dalam semesta alam ini alam 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 yang membuat Wong E dan Bagu memberikan motivasi keras dan kekeh agar supaya seluruh putro kegudangan Romo mempertahankan manunggal jatinya dengan cara praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri kepada siapapun, terhadap apapun, dimanapun hingga sampai kapanpun. Hanya dengan cara itu keseimbangan akan tercipta di dalam semesta alam. Jika tidak, mana mungkin bisa. Kata keseimbangan berarti manunggal bukan? Kata keseimbangan berarti menyatu kan? Kalau tidak menyatu, kalau tidak manunggal bagaimana mungkin bisa seimbang? Buktinya apa? Dimulai dari zaman leluhur kita, Nabisis, Raja Surga pertama. Pertama kali ada mahluk menjadi seorang pemimpin, itu dimulai dari zaman Nabisis. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan Nabisis itu Raja. Nah, pertama kali ada Raja adalah di zaman Nabisis. Nah, dimulai dari Raja pertama surga atau Raja Kerajaan Dewa dari zaman Nabisis Hingga sampai sekarang apakah keseimbangan itu terjadi? Belum pernah terjadi. Artinya apa yang diperjuangkan oleh bang Sabarata atau para Dewa sejak zaman Bahola sejak zaman dulu, tempo dulu, sampai sekarang tidak membuahkan hasil. Dikarenakan apa? Dikarenakan teknik caranya, prakteknya adalah dengan memusuhi bangsa Denawa atau bangsa Asura. Jadi, praktek yang dilakukan oleh para leluhur kita selama ini adalah memusuhi atau memerangi bangsa Asura atau bangsa Denawa. Dan selama itu hingga sampai sekarang keseimbangan belum pernah terjadi. Nah, dengan alasan inilah Wong Edan Bagu kekeh memberikan motivasi keras agar supaya mempertahankan manunggal jati dengan cara praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang romo itu sendiri kepada siapapun terhadap apapun dimanapun hingga sampai kapanpun. Artinya jangankan orang baik jangankan hewan jangankan tumbuh-tumbuhan nyata-nyata ajajil nyata-nyata iblis nyata-nyata rakyatnya ajajil nyata-nyata dari bangsa iblis wajib wajib kita cintai wajib kita kasihi wajib kita sayangi dengan kesadaran romo karena hanya dengan begitu kita bisa manunggal dengan ajajil kita bisa manunggal dengan iblis kita bisa manunggal dengan dajal sehingganya tercipta atau terjadilah sebuah keseimbangan jika tidak seperti itu maka selama-lamanya tidak akan pernah terjadi keseimbangan tidak akan pernah ada keseimbangan selalu ada permusuhan selalu ada perselisihan antara dua kubu yaitu kubu bangsa barata atau dewata dan kubu bangsa denawa atau asura sebab karena itu saya pernah memberikan sebuah motivasi terkait ini lebih jelas lagi yaitu mencintai orang yang membenci kita mengasihi orang yang mengfitnah kita dan menyayangi orang yang menjahati kita dengan begitu ajajil atau iblis beserta seluruh pengikutnya tidak tidak memiliki kekuatan sehingganya kita bisa dengan mudah mengalami atau melakukan kemanunggalan dengan mereka terlepas dari situ kakek moyang kita adam dari romo ajajil atau iblis juga dari romo kedua-duanya bisa disimpulkan adalah romo itu sendiri keutuhan romo itu sendiri lah dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasannya yang bersifat dan bersikap serta berlaku sebagai dalang itu sesungguhnya manusia bukan romo bukan Tuhan lah selama ini Tuhan ini kita jadikan wayang lah dalangnya kita secara umum orang-orang banyak mengatakan kita adalah wayang yang hanya bisa digerakkan oleh dalang artinya hanya dapat digerak hanya bisa digerakkan oleh Tuhan namun di dalam kenyataannya pengetahuan mengajari saya ternyata ternyata yang menjadi dalang itu sesungguhnya adalah manusia dan Tuhan ini dijadikan wayang oleh manusia bagaimana tidak saya katakan seperti itu Tuhan adalah dua sisi yang berbeda Tuhan adalah dualisme yang berbeda yaitu gelap dan terang Tuhan adalah dualisme artinya dua sisi yang berbeda antara gelap dan terang selama ini kita selalu melakukan atau kita selalu mempertarungkan antara gelap dan terang ini tadi kita jadikan wayang kemudian kita perangkan kita tarungkan padahal gelap dan terang itu adalah dualismenya Tuhan yang harus kita menunggalkan bukan diperangkan terang